Sesuaikan di tempatnya lah, di track gitu, jangan di jalanan gitu Karena pengguna jalanan itu gak cuman kita gitu Gak mau lagi ngeliat ke belakang ya gak bro ya Mampotnya di samping om Polisi tidur udah, kelar Kelar Cause I know you got me fucked up Let me show you what's up Cause enough is enough I'll take a face while we stay in This is the day's end I know there's no turning back Oh god, adrenaline was existe So Tugh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera Buat Sobat On Aventur dan keluarga ya Semoga Sobat sehat selalu ya Amin Sobat kali ini One Aventur Pada episode kali ini Rada beda dikit nih Jadi saat ini One Aventur Ditemani sama sebelah One Aventur yaitu Bro Abil Siapa bro nama lo bro? Abil Abil Aksa Jadi Abil Aksa ini Seperti dengan mobil yang ada di belakangnya Yaitu mobil Estilo Tahun 95 ya bro Estilo tahun 95 yang memang Sudah dimodifikasi Sudah dipakai balap juga Ya kan Obrak abrik lah Obrak abrik sama si Abil nih Jadi si Abil ini adalah pembalap Ya Kelasnya sih sudah Nasional Sobat sudah sering turun di Jawa Ya bro Bener gak sih bro? Ya bener Belumasinya sih kayak gitu ya Turunnya disentuh lajar Jadi saat ini One Aventur bersama dengan Abil bakal review sedikit tentang mobilnya yang sering digunakan untuk balap di drag race ya bro? Siap Ya drag race ya Jadi memang khusus nih hari ini spesial buat sobat semuanya One Aventur bakal ngeliput mobil yang digunakan untuk balap Tapi bukan di off-road sobat Tapi di drag race ya Di drag race Bersama Abil Haksa Ya Bro Lo sejak kapan sih main balap bro? Awalnya itu tahun 2020 Tahun 2020 ya bro ya Tahun 2020 Kenapa lo drag race bro? Karena Sebenarnya Memang kayaknya sudah darah dari kakek ya Darah dari kakek? Jadi Dari sebenarnya itu udah dari Zaman dulu itu dari bayi udah di Dokterin balap balap Wah jejelin Jejelin balap Bahasanya jejelin lah Jejelin balap Terus gitu Kayak zaman dulu Kayak om-omku udah punya mobil Estilo gitu Jadi Kayak penasaran aja kayak Apa sih istimewanya Ternyata pas udah Kita udah Tumbuh dewasa Tumbuh besar Ternyata Estilo ini memang Bagus gitu Mobil-mobilnya Mobil bagus gitu Dan banyak yang Anak-anak muda zaman sekarang Ya siapa yang gak tau Estilo gitu kan Bermuda zaman Kalau zaman muda Zaman gua Gua dulu sih Zaman om dulu sih Estilo memang anak gaul banget Yang ceper ya kan Yang suka slalom Atau drag Tahun 90an ya Tahun 90an ya Aku belum lahir Belum lahir loh ya Belum lahir Jadi kalau ngeliat Pakai Estilo ya Pasti Anak gaul Siap Anak gaul ya kan 13-13 Masuji racing team ya 13-13 Masuji racing team Toom kan memang Memang Banyak di Main di off-road ya Off-road Iya kan Tapi Tapi dulunya memang Tetap main di drag ya Dulunya Belum ada tim Jadi Dulu tuh timnya Itu ya Berdasarkan Ya keluarga aja gitu Keluarga aja Adek kakak gitu Balap Setelah terbentuknya 13-13 ini Itu sebenarnya Dari off-road Baru terbentuknya 13-13 Mesuji racing team Mesuji racing team Nah Asal-masal Dari 13-13 itu sendiri Sebenarnya itu Dari Tanggal lahir Kita mayoritas Satu keluarga Itu tanggal 13 Oh Gitu Jadi itu sobat Jadi 13-13 itu Memang Secara mayoritas Keluarga Si Abel dari Om Kakek kali ya Kakek Pamannya semuanya Cucu-cucunya Itu 13-13 Lahirnya banyak Di tanggal 13 Sobat Itu sejarahnya Si awalnya Bro Mobil belakang lo ini STO tahun 95 Yang memang sudah Dimodifikasi Abis Ya kan Sama lo Buat balap Buat drag Pengalaman lo yang Paling seru dimana bro Untuk balap bro Pengalaman yang Paling seru itu Pertama kali dibalap Di sentul ya Sentul Tahun 2020 Ya 2020 Tahun 2020 Ya 2020 Ya 2020 Kenapa bro Itu paling Karena itu Saya kan Pembalap Tampung 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 Dan Lawan-lawannya Pembalap Senior semua Sebenarnya Itu yang bikin Adrenalin Bertambah Jadi Terpacu Karena Lawan-lawannya Senior-senior Dan Ya Disitu sih Saat itu Usia lo berapa itu Waktu di sentul Usia 19 tahun 19 tahun Udah turun di sentul Udah Udah Dari kampung Ya Tarik ke kota Metropolitan Lo ketemu dengan Pembalap-pembalap Yang memang Senior ya Gila Itu 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 Pengalaman lo ya Paling Terus Juara gak lo Pada saat itu Alhamdulillah Podium Satu Dua Tiga Guys Si Abil Aksa 19 tahun Sudah juara Satu Dua Tiga Untuk Di Serinya Masuknya Apa itu bro Dia Memang Memang Setiap Tahun Memang Di sentul Ada Kayak Namanya itu Dragfest Dragfest Festival ya Dragfest Dragfest itu Ada seri Satu Dua Tiga Sampai Enam Atau Tujuh Berarti Nanti Yang bakal Lo ikutin Desember Desember Itu seri Yang ke Terakhir Tujuh Turun Ya Kalau Yang diatas Mengandaki Kita turun Siap Nah Sobat Bakal turun Si Abel Di Desember Nanti Di Sentul Untuk Dragfest Seri terakhir Seri terakhir Seri terakhir Jadi buat Sobat Semuanya Tunggu Pembalap Si Agil Aksa Main di Sentul Di Dragfest Seri terakhir Di Sentul Ya Keren Keren Terus Lo tadi Ngomongin Pengalaman Lo yang Paling Ininya Yang Lo dukanya Apa sih Bro Yang Dukanya Apa nih Dukanya Dukanya Itu Sebenarnya Yang Paling Pertama Ya Dukanya Itu Adalah Duit Jajan Terkuras Itu Dia Sebenarnya Obat Muda Semuanya Ya Kan Tuh Yang Pasti Si Nabung Ya Lo Punya Kesempatan Usaha Usaha Ya Bro Usaha Pasti Karena Untuk Menutupi Biaya Hobi Untuk Nutupin Biaya Hobi Jajannya Agak Di Rem Kalau Kata Si Abil Itu Dukanya Yang Pertama Itu Yang Kedua Dukanya Itu Sebenarnya Gak ada Sebenarnya Balap Itu Happy 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 Gak Boleh Sebenarnya Balap Itu Dibawa Kaya Duka Itu Gak Boleh Ya Maksudnya Kalau Kita Mobil Kita Lagi Balap Ya Udah Kita Mau Kayak Mana Kita Happy Aja Jadi Kalau Misalnya Kita Bawa Murung Gitu Dari Jauh Jauh Kabupaten Ya Sakit Hati Kan Makanya Kita Bawa Happy Aja Semua Balap Sebenarnya Ya Benar Otomotif Mau Hal Apa Aja Mau Di Motor Mau Di Off Juga Main Kalau Lo Nggak Happy Ya Kenar Kita Bicara Dikit Masalah Mobil Nih Kita Singgung Dikit Masalah Mobil Bil Mobil Ini Kan Kalau Dibilang Estilo Tahun Honda Estilo Tahun 95 Ya Kalau Ngeliat Mobilnya Fisik Mobilnya Nih Mobil Di Belakang Warna Venture Sobat Jadi Mobil Dengan Keluaran Tahun 95 Sekarang Sudah Hampir 27 Tahun 27 Tahun Umur Berapa Umur Gua Masih 22 22 Jadi Mobil Lahir Abel Belum Lahir Jadi Mobil Ini Lahir Abel Belum Lahir Jadi Mobil Ini Memang Dijamannya Keren Sobat Banyak Anak Anak Muda Tahun 90 Yang Memang Kalau Udah Naik Mobil Ini Siapa Ngelirik Bil Ya Sekarang Masih Sampai Sekarang Sampai Sekarang Maksudnya Kita Bawa Di Dalam Kota Bawa Mobil Ini Ya Kalau Bahasa Orang Orang Si Patah Leher Gitu Sensasinya Ya Karena Yang Pertama Yang Namanya Mobil Kayak Gini Kan Untuk Perawatan Bodi Ekstra Gitu Daripada Mobil Yang Kita Standar Standar Kayak Mobil Baru Baru Kan Itu Gak Terlalu Ekstra Perawatan Bodinya Nah Kalau Ini Kan Kita Abis Nge-chat Ulang Jadi Begitu Abis Dice-chat Ulang Baru Setahun Itu Kan Masih Mengkilat Banget Kan Di Jalan On Point Apalagi Mobil tua Biasanya Warnanya Itu Pasti Maunya Yang Ngentrik Ngentrik Karena Gak Mau Pasaran Di Tengah Jalan Itu Kalau Bisa Mobil Gitu On Point Om Pengen Nanya Dikit Siap Bro Jadi Kalau Untuk Kelas Di Drag Race Apa Jis Bro Sebenarnya Untuk Di Drag Race Itu Banyak Banget Kelas Banyak 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 Sekitar 20 Sampai 25 Yang Dari Bawah Dari Bawah Dari Atas Takutnya Diskriminasi Kan Kalau Yang Paling Bawah Yang Paling Atas Itu Free For All Free For All Jadi Semua Mobil Jenis Apapun Itu Boleh Semua Jenis Mobil Apapun Sesinya Berapapun Free For All V F F A Berarti Ya Sama Ya Semua Di Mobil Terus Bawah 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 Itu Ada Pro NA Pro NA Pro V Mungkin Saya Juga Gak Tahu Ya Pro Maksudah Mungkin Professional Naturally Aspirated Professional Natural Aspirated Oke Mungkin Mungkin Pokoknya Pro NA Pro Naturally Aspirated Pro Pro NA Untuk CC Untuk Jenis Mobilnya Untuk Pro NA Itu Dia Di 2000 Sampai 2700 CC Non Turbo 2000 Sampai 2700 Non Turbo Oke Bawah 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 Itu 2000 CC Modifikasi 2000 CC Modifikasi Penting Si Engine Engine 2000 CC Modifikasi Apapun Itu Bawah Bawah Nagi Bro Bawah Nagi Itu Ada 1600 CC Modifikasi 1600 Modifikasi Terus 1100 CC Standar Standar Non Swap Ada 1600 Non Swap Ada City Car Ada Klas City Car yang 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 standaran banget banget ada yang ganti velg terus kenal pot itu ya karena mereka juga pasti harus dikasih porsi lah gitu porsi untuk hobi gitu biar nggak balapan di jalanan bener wadah wadah itu sebenarnya tujuannya wadah biar ada eh maksudnya ada kelas citycar biar wadahin dibawa naungan ini ya bro ya ini ikatan motor Indonesia ya dan masih banyak lagi masih banyak lagi masih banyak lagi lu masuk udah udah di kelas mana aja lu pernah masuk Oh yang sejauh ini kalau FFA cuman sekali itu di Pringsewur di Lampung FFA sekali waktu itu bawa evo juara 9 juara 2 juara 2 lumayan juara 2 nah untuk yang selanjutnya itu pro n a pro n a yang paling sering itu karena ini mobilnya memang mobil dibuat untuk kelas pro n a pro n a gitu profesional natural aspiratif aspiratif nah gitu mungkin ya terus karena tolong dikomen koreksi ya kalau salah ya di koreksi ya setelah itu ada 1600 CC modifikasi 1600 modifikasi mobil ini pakai sebelah ya terus ada brekat Om apa itu brekat itu waktu dia mobil apapun asal waktunya tidak gimana asal waktunya tidak melebihi dari yang misalnya ada 13 detik nah ya udah mobil apapun mau Innova mau ras mau Suzuki mau Honda itu mobilnya asal 13 detik masuk gitu-gitu 13 detik 8 detik 7-11 detik gitu nah bro kita beralih ke ini nih masalah persyaratan untuk kewajiban untuk para pembalap untuk skrut lah kalau bahasanya selesai sama ya untuk bahasa skrutnya apa sih yang harus diperhatikan dulu kalau untuk disebut di dunia dracris yang paling diperhatikan itu adalah roll bar roll bar besi di bagian dalam ya kendaraannya bro ya tapi itu hanya untuk mobil yang di atas 2000 maksudnya kayak pro n a biasanya pro n a ffa itu wajib 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 kalau yang city car 1600 city car sama 1600 itu boleh masih pakai standar-standar yang penting yang penting ada jok kiri gitu biasanya Oh ada sabuk sabuknya benar gitu berapa 4 titik yang minimal ya kalau city car mungkin tiga standar juga kalau untuk pro n a atau udah ffa itu harus 4-4 titik 4-6 titik ya lebih di safety tetap harus di perhatikan ya bro ya prosedur ya bro ya sama mungkin kayak engine cut-off samalah ya bro ya ya engin cut-off terus ada alat pemadap kebakaran nih bro ya parah wajib ya Bro ngomong-ngomong masalah mobil lo nih estilo tahun 90 masih standar dari estilo 95 ini apa aja bro sasis sasis belum ada yang mungkin diapa-apain sasis masih dashboard masih oh dashboard masih masih untuk tampilan depan tampilan depan pemper depan masih standar ya kalau untuk kap kap kita ganti karbon Oh kapnya sudah karbon lebih ringan ya Bro ya selain lebih ringan apa sih manfaatnya pakai arbon tuh Bro eh kuat ya kuat ya kuat ya ya selesai selain ringan kuat itu kuatlah ya karbon ya Nah sobat untuk eh di mobil estilo 95 ini kan yang wanita terlihat mobil balap ini udah enggak ada lagi spion sobat jadi jangan nanya spionnya kenapa enggak ada jadi memang rata-rata pembalap itu tidak mau melihat ke belakang masa lalu ngeliatnya kedepannya bro ya bener sih bro ya kembali ke jalan yang lurus jalan yang lurus jadi selalu melihatnya ke depan nggak mau lagi ngeliat ke belakang ya enggak bro ya ya kan biarin yang ketinggalan-ketinggalan yang masa lalu-masa lalu udah spion ya satu juga biar kelihatan lebih apa Bro sebenarnya spion ini kalau misalnya untuk di balap yang touring dan lain-lain itu wajib kalau itu cuman kan kalau ini kan berat ya udah lurus aja lurus aja dan strikenya juga lebar gitu kan jarak circuit berapa siberin tembus rat berapa ada kalau yang di daerah biasanya 201 201 meter kalau yang disentuh itu 402 402 lu disentuh waktu lu paling bagus berapa 402 itu 128 12,8 detik ya berarti kecepatan lu ya kalau kecepatannya ini kebetulan spidometernya udah nggak sanggupin kalau RPM dia masih 9800 9800 bro per gigi enggak gua aja mentok 4000 bro jadi itu ya bro ya 201 kalau yang di pranksewu di pranksewu 201 201 berapa kecepatan lu fastnya kalau kecepatan kalau untuk RPM bener-bener nggak tahu ya lo tempuh dalam waktu berapa detik tentunya tempuhnya itu dalam waktu bisa ada 85 kadang 86 kadang 87 gitu-gitu 85 84 waktu waktu 201 yang tadi disentuh berapa kecepatan lu 12 sentul 128 best time yaitu tapi kalau konsistennya mobil ini 3030 30 jadi kalau untuk depan sobat tetap mempertahankan sih harus kaca ya bro ya kalau di samping di tempat driver atau co-driver itu polikarbonat ya bro ya karbon sama belakang ya kalau nggak salah ya belakang-belakang ya tapi kalau untuk yang samping kanan kiri belakang itu masih tetap kaca ya belum dirubah jadi polikarbonat ya bro ya untuk kaca yang matinya kaca belakang samping Oke bagian kaca exterior ya kan untuk body body gantian nggak Bro di untuk pintu kanan kiri aja Om kita ganti ke fiber oh fiber ya yang pintu ya pintu belakang ya fiber juga fiber juga bagasi bagasi ya bagasi itu udah udah lebih lebih ringan ya Bro ringan Kak ini total beratnya itu di 750 kilo dari aslinya 11 50-an 150-an ya hampir 300 kilo ya berarti nggak boleh berat-berat juga lo Bro harus tetap jaga badan lah bro ya kita juga sebenarnya udah nguras tenaga di track sih ya jadi memang pembalap itu sobat tetap harus tetap menjaga badan ya tetap menjaga badan fisik ya bro ya tadi kan udah jelasin semua nih untuk tampilan untuk di exterior ya kan depan belakang ya kan masih tetap sih kalau untuk body masih tetap estilo tahun 95 ya standar ya ada beberapa aja ada beberapa perubahan aja di kaca depan samping ya Bro ya ya benar sudah pakai polikarbonat ya kan untuk kacanya kemudian dari ganti juga kemudian pintu juga udah pakai fiber ya bro ya kalau untuk di belakang sih kayak lampu-lampu belakang terus jasbot belakang masih tetap asli ya bro asli masih asli ya bro ya karena tadinya memang buat mobil jalan-jalan aja mobil jalan-jalan iya lu kuliah kan bro ya kuliah kuliah ya masih suka pakai mobil ini dulu ya udah enggak udah enggak lagi udah enggak aja kemampuannya di samping polisi tidur udah kelar kelar nah kita ke bagian kaki-kaki ini Bro untuk kaki-kaki yang pasti mobil ini Om lihat sih dari ban aja itu sobat untuk bagian depan itu tapak bannya itu lebih lebar daripada yang belakang ya Bro ya berarti mobil ini front-wheel drive front-wheel drive FWD ya FWD FWD ya untuk kaki-kaki untuk depan apa sih kaki-kaki itu mulai dari velg dulu oh pelak-pelak oke mulai dari velg itu kita pakai untuk di estilo ini kita pakai CE28 skolarship yang depan yang depan yang depan yang depan CE28 ke28 sekolarship bahan-bahannya Ford Ford lebih ringan aja gitu lebih ringan dari yang biasanya dari yang biasanya untuk yang depannya kalau yang belakang untuk yang belakang itu kita pakai belak industri bebelak blak 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 industry belak blak 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 industry Oke untuk pelak yang belakang ya dari USA dari mana bro USA ya siap-siap nah untuk banyak bro untuk banyak lo pakai ukurannya berapa sih banyak itu kita pakai 225 ya um biasanya 225 lebarnya 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 ring-15 ring-15 ya untuk pelaknya ring-15 ya 25 ya Merk apa bro ini pakai atrk 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 yang belakang yang belakang pakai mh tires mh tires hehehe ya lumayan tuh bro eh lumayan 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 nantilah yo bisikin ya momen harga ya jadi untuk bannya udah ketahuan sobat ya kan bannya pakai apa untuk pelaknya segala macem ya kan kemudian untuk di bagian lainnya bro di kaki-kaki bagi yang lu lakukan perubahan bro di rem ya Om di rem kita cuman ganti eh breakpad breakpad itu ya ganti breakpad breakpad untuk pengereman ya untuk untuk pengereman depan belakang depan belakang udah cakram ya yang pasti ya udah 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 ya sudah apa eh standar um cuman ganti kanvasnya aja kanvasnya pakai pake ap racing ap racing ya apresinya karena kalau misalnya kita mau pakai yang eh racing itu kemungkinan berat Oh gitu-gitu untuk rem yang racing berat Nah jadi kita ngakalinnya karena ini bukan mobil FFA mungkin pakai rem standar nggak papa tapi kanvasnya diganti racing kanvasnya yang ganti racing terus di coilover oh itu kita pakai Aibah 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 ya Aibah untuk coilover ya depan-depan belakang-depan 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 belakang dia dicember kit gitu-gitu di cember kit terus apa link link ya pokoknya yang ada di dalam kaki-kaki lah benar-benar untuk linknya untuk power steering pakai apa kita power steering kita nggak pakai power steering enggak karena untuk harus lurus tadi ya lurus jadi kalau misalnya dan ini enggak dibawa harian juga sih Om jadi enggak enggak perlu kita pakai power steering bentuk menjaga kestabilan di track juga sih satu lu aspal bro ya bener terus lu enggak perlu belok bro lu luruskan ya jadi ngapain power steering ya sobat ya bener-bener jadi One Aventure juga baru tahu ternyata mobil ini enggak perlu power steering juga gas karena tinggal lurus aja sobat ya karena hanya pembentukan aja di kaki-kaki coilover segala macem tadi ya bro ya pakai apa bro coilovernya pakai eibah eibah ya eibah ya eibah ya eibah itu lumayan juga itu bro kayaknya bukan lokal itu iya ya USA juga om kalau kalau main-main di mau Grand Turismo atau apa kayaknya merek itu muncul terus ya 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 oke untuk kaki-kaki mungkin itu ya bro ya untuk kaki-kaki ya kita ke interior sobat untuk interior nih bro untuk dashboard tadi udah jelasin semua untuk dashboardnya masih standar ya ya tetap mempertahankan istri terus modifikasi apa sih yang udah lakuin di interior interior sih sebenarnya ya cuman sentuhan-sentuhan kecil sih setelur dulu oke setelur itu kita pakai Mugen Mugen pake Mugen Jepang oke untuk jok kita pakai Recaro pakai Recaro rollbar rollbar made-in mesuji seamless gitu ya seamless atau apa seamless ya seamless ya seamless ya itu kita pakai Sparko pakai Sparko ya Sparko Sparko ya ada lagi untuk di beberapa panel-panel segala macem atau untuk apa gitu itu kalau indikator Oh ya indikator indikator sepatu lo nambah nos apa apa enggak tahu enggak 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 apa ya sempurna-sempurna itu itu kan ada enggak enggak ada ya jadi full itu mas bebas itu nah ya itu kalau indikatornya itu kita pakai otometer-otometer-otometer untuk air temp air temp water temp terus oil pressure oil pressurenya Terus takometer yang paling pasti itu Takometer yang pasti Takometer udah paling pasti karena kita di start itu ya kita harus nyari TPN Gue mau nanya nih pengalaman lo lah sebagai pembalap drag lah ya Per berapa detik lu pindah ke dua bro untuk tenaga mobil ini Kita belum bicara masalah mesin ya sobat Kita bakal cek mesin mobil ini ya Untuk startnya itu kita start di 5500 RPM 5500 RPM 5500 kita tahan Begitu lampunya hijau Ntar langsung di becek aja Becek itu langsung-langsung gigi dua apa satu Dia ada shift light Shift light itu lampu pemberitahuan atau apa ya Pemberitahuan untuk kita ngopor gigi lah Oh namanya apa Shift light Shift light Shift light Shift light Shift light maksudnya Shift Oh shift bukan shift ya Shift light Shift light Jadi Kita Biasanya kalau ini kan close gear ya Jadi Biasanya itu Begitu kita launch Lepas landas gitu kan Itu Ya gak Gak sampe Ya mungkin sedetik udah ngopor sih Karena dia What Langsung gitu Kita bakal Cek Untuk yang ada di bawah kap mesin ini sobat Pakai mesin apakah Ya kan Mobil STL 95 ini Ya penasaran Ya Terus pantengin channel youtube awan adventure ya Nah Sobat Jadi sambil obrolan santai ya kan Ada cemilan juga disini sih sambil makan ya Sobat ya Jadi sobat sambil makan juga Sambil minum ya Sambil minum Bro minum bro Minum minum Sampai dari tadi Biar santai Bro Ngomong-ngomong masalah balap nih Ya Orang tua Support gak bro Alhamdulillahnya full support sih Full support ya Full support Mereka ya selalu nanyain gitu Walaupun mereka sibuk kerja gitu kan Gak bisa dateng ke track gitu Cuman mereka ya Njempet-njempetin gitu Kayak video call Gimana Masih sukuat lah ya Gitu Sudah makan belum Biasa lah Apalagi ibu lah ya Apalagi ibu gitu Lu anak berapa sih Anak pertama Anak pertama ya Berapa saudara lu Dua Dua saudara Dua saudara ya Gila Oke Bro Tinggal mesin nih bro Penasaran nih Jadi Om penasaran dengan mesin mobil ini Apalagi kelas lu Kelas Kelasnya memang sudah dibilang Kelas di atas ya bro ya Untuk kejualan juga Bukan hanya Lu di kampung ya Gak sudah Kesentul juga sih Untuk mesin Pakai apa bro Mesin kita pakai B-series B-series Apa itu bro Mesin apa B-series B-series itu Ini kalau ini Dia campuran sih Jadi Di bawahnya Bloknya Bloknya itu Kita pakai B20B B20B Honda ya Apa itu bro CR-V CR-V ya Atasnya kita pakai B18C Type R Atas Bawah Atas maksudnya Head Headnya Headnya Head mesin Head engine Head engine Kita pakai B18C Type R Karena Ngincer Viteknya kan Karena B20 kan Yang B20 Headnya Nggak Vitek Karena Karena Bloknya B20C Kita diatasnya Itu cuma Ngincer Viteknya Viteknya Kalau untuk HPnya Berapa Bro HP mobil Ini Itu Sekitar 195 B195 Teman Kalau misalnya HP ya HP On engine Kan ada On engine On wheel Kalau on wheel 195 Kalau on engine Kisaran 300an Jadi Nasaran ya Sama suara mobil ini Nanti kita dengerin Sobat Suara mobilnya Ya Bro Nah untuk Bahan bakar Konsumsi Bahan bakarnya Yang pasti bukan Pertalit atau Pertamak Ya Kita pake Afgas Afgas Bensol Afgas itu Di atas Aftur ya Bro Pokoknya Kita nyebutnya Bensol 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 Bahan bakar Pesawat bukan itu Pesawat Tapi kayaknya Itu buat Yang Pesawat Yang Lama Itu yang Satu liternya Nggak usah disebutin Bodoh amat Jadi Jadi Bhan bakarnya Aja Sudah pake Bensol Si Sobat Jadi Memang Ya Namanya Mobil udah cepet Terus Apalagi nih bro Di bagian mesin Apalagi nih Di bagian mesin Kita Full Apa ya Full racing lah Di Seluruh Dalaman Mesinnya Dalam-dalamannya Kayak Cam Cam gear Retainer Per Clap Clap Baut-bautnya Baut Head Piston Piston Ring piston Stang piston Itu Full racing Udah semua Pompa oli Udah racing Ngehek juga Mobil lo ini Bro Makanya itu Sobat Sobat ya Sobat ya Iya Lu ngeliat Bodi mesinnya aja Udah begitu Dalamannya udah Lu rubah lagi Racing semua Itu udah full racing Berarti di pasar Mesuji sini Nggak ketemu lah bro Apa dah Menyari itu Nggak ada Nggak ada Jadi kalau trouble Itu indent Radiator Radiator yang pasti Koyorat Koyorat Toyorat Untuk radiator Koyorat Kemudian untuk Baterai Berapa ampere Lu pake Kalau baterai Secukupnya Cukupnya Jadi yang penting Dia buat Ngidupin Ini dorong apa Stater 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 Untuk Kalau pengecasan Tidak terlalu Butuh-butuh Amet Yang penting Cukup aja Cukup Lampu aja Lu Nggak perlu Amet Lampu Bukan kayak Mobil Offroad Harus pasang Win Segala macam Mobil ini Kan yang penting Cet Geng Hidup Jalan 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 Staring aja Nggak ngaruh Disini Gila Gila Mesin Apalagi Yang bisa Jelasin Dalam Mesin Dalam Mesin Kenalpot Kenalpot Lumayan Spesial Bisa dibilang Lumayan Spesial High-tech Jadi Kenalpot Kenalpot Ini Di depan Jadi Kenalpot Itu Biasa Kita Lihat Mobil Di Belakang Di Samping Di Samping Depan Bahan Nanti Kita Lihat Itu Untuk Kenapa Di Samping Itu Sebenernya Untuk Gas Buang Lebih Cepet Ada Gas Buang Cepet Kayaknya Gas Buang Lebih Cepet Dan Jadi Dia Nggak Lama Ngendep Biar Nggak Mungkin Kayak Gitu Hitek Brandnya Dari Hitek Dari USA Juga Hitek Juga Untuk Nalpot Untuk Filter Udara Filter Udara Kita Pakai Yang Racing Pakai Racing Pakai Racing Juga Karena Kalau Kita Pakai Yang Yang Biasa Biasa Pasokan Udara Ke Mesin Itu Nggak Mencukupi Gitu Jadi Kita Harus Yang Sesuai Spek Mesin Gitu Kabel busi Ini Kita Pakai Direct Coil Punyanya K24 Gak Busi Ya Coil Dia Pakainya Coil Oh Ya Direct Coil Tapi Tadinya Dia Kabel Busi Cuman Di Convert Sama Pak Apre Ke Direct Coil Kayak Mobil-mobil Jaman Sekarang Mobil-mobil Nol Ya Mobil-mobil Sekarang Sudah Pakai Direct Coil Jadi Dia Nggak Ada Delco Itu Nggak Ada Lo Percaya Sama Siapa Si Bengkel Kita Percayain Ke Api Speed Api 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 Speed Jakarta Api Speed Jakarta Ownernya Ownernya Itu Gus Apre Gus Apre Kenal Semualah Sobat Kalangan Perhonda Jawara Kalau Misalnya Ada Mobil Honda Bawa Kesitulah Oke Bro Lo Udah Jelasin Semua Mesin Exterior Memang Tidak Terlalu Banyak Modifikasi Banyak Modifikasi Karena Tinggal Body Aja Si Mobil Ini Memang Bentuknya Estilo Tahun 95 Karena Memang Dipakai Balap Ya Mobil Ini Dipakai Balap Terus Juga Memang Udah Gak Dipakai Harian Juga Sama Gak Pernah Udah Gak Nyaman Juga Sih Bro Menurut Gua Ya Karena Sok Apa Koylover Itu Keras Banget Gitu Kayak Sok Mati Gitu Lebih Gak Enak Lagi Dari Sok Mati Bener Bener Apa Yang Bisa Lo Sampaikan Buat Pembalap Pembalap Mudah Bro Seperti Diri Lo Ya Kan Pesan Pesannya Yang Bisa Lo Sampaikan Sebagai Pembalap Apa Si Bro Buat Teman Teman Yang Pencinta Otomotif Dan Pencinta Kencang Kita Sudah Dikasih Wadah Event Drag Race Jadi Kalau Kalian Mau Mobil Kalian Itu Sesuaikan Di tempatnya Di track Jangan Di jalanan Karena Pengguna Jalanan Itu Gak Cuman Kita Jadi Yang Lain Juga Resah Dengan Kalian Yang Kebut Kebutan Di jalan Kalau Mau Kebut Kebutan Di track Aja Kita Juga Modip Itu Buat Hobi Hobi Dan Buat Have Fun Kalau Kita Have Fun Kita Merugikan Orang Lain Kan Jadi Kurang Have Fun Benar Benar Dan Kurang Safety Juga Intinya Ya Jangan Balap Liar Tahu Tempat Tahu Tempat Kondisi Lu Mau Balap Jadi Sirkuit Ya Di Sirkuit Juga Membedakan Mobil Maksudnya Mobil Kamu Standar Mobil Setengah Racing Full Racing Ya Masuk Masuk Aja Sirkuit Daftar Daftar Aja Udah Ada Kelasnya Ada Kelas Sitika Ada Kelas 1600 Standar 1500 Standar Itu Udah Dikasih Wadah Semua Jadi Ya Itulah Sobat Pesan dari Si Abil Lo Mau Balap Silahkan Balap Di Tempat Ya Sudah Disediakan Apalagi Imi Juga Masih Tempat Buat Sirkuit Balap Banyak Banyak Di Indonesia Terima kasih Terima kasih juga udah di review mobilnya Sudah dikasih izin nih Buat ngobrak ngabrik isi mobilnya ya kan Ngasih informasi ya kan bro Thank you Terus buat sobat OneAventure juga Terima kasih yang udah setia nonton channel youtube OneAventure Jangan lupa like, komen, share Dan jangan lupa subscribe nya ya kan Terus tonton channel youtube OneAventure Biar OneAventure tetap rajin upload video bro Itu aja Terima kasih sobat Terima kasih bro Abil Terima kasih sama-sama Semoga informasi yang diberikan menjadi inspiratif bro Amin Jadi pengetahuan buat sobat semuanya Amin Yang memang hobi di dunia balap Khususnya drag race ya Drag race Balap apa aja sih khususnya drag race sobat ya Abil ini thank you bro Itu aja Tetap adventure Jangan gak adventure Kalau untuk motonya balap drag race apa bro Salam GPRS Salam GPRS Gaspol rem sedikit Jadi kalau untuk anak-anak drag race ya Salam GPRS Gaspol rem sedikit Itu aja tetap adventure Jangan gak adventure Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Terima kasih Oke Iya Pakai drum 2 kecil ini aja Cik 1 2 3 Cik 1 2 3 Cik 1 2 3 Eh Eh Lupa Oke 3 2 1 Napas dulu bro Siap Pindah situ ya Pindah lagi lah bro Biar lo nya keliatan Gini ya Gini ya botonya Lurus 1 2 3 lah 3 3 Satu season lagi Siap Satu season penutup I'll lose my shit And I go crazy when I'm mad Eh Lose my shit